Intro Debat perdana Capres yang digelar di gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat berlangsung seru Di awal pemaparan visi misi Capres nomor urut 1, Anies Baswedan langsung tampil menyerang dan menegaskan akan tegakkan hukum dan mengembalikan marwah hukum Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan dirinya bertekad berantas korupsi sampai ke akarnya Kemudian Ganjar Pranawus laku Capres dengan nomor urut 3 menyampaikan akan menciptakan pemerintah bersih dan menyikat korupsi dengan keseriusan Yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara tidak diperhatikan dan dia meninggal korban kekerasan, apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah Dan tidak kalah penting hadir bersama saya disini, ayahnya Harun Arrosit Harun Arrosit adalah anak yang meninggal Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu Protes hasil pemilu, apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini, tidak ada kejelasan Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah Karena itu, kami mendedikasikan diri Kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen Bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi Pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat Sebagai sesuatu yang sangat penting Karena itu, dalam visi misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas Kita harus arif, kita harus dewasa Dan kita tidak boleh munafik Pemimpin itu Ingar Sosung Telodo Harus memberi contoh Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan Dan kita bertekad memberantas korupsi Sampai keakalkannya Memberantas korupsi Sampai keakalkannya Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye Dari ujung timur Indonesia dan barat Dari Sabang sampai Merauke Hanya ingin mendengarkan Dan ingin melihat secara langsung Apa yang disampaikan oleh rakyat Apa yang dirasakan oleh rakyat Sehingga ketika kontestasi lima tahunan ini berlangsung Harapan itu ada Dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin Satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan Ini sesuatu yang sungguh penting Semua ini bisa berjalan Kalau kemudian pemerintahnya bersih Pemerintahnya bisa akomodatif Dan kita sikat korupsi itu Tidak dengan kata-kata Dengan keseriusan Pak Mahfud adalah mitra saya Yang selama ini sebagai Menko Mengeksekusi itu dengan baik Kita akan lakukan itu Kami mohon dukungan rakyat Perintahkan kami untuk mengerjakan itu Terima kasih Halo pemirsa Dalam perhelatan politik nasional Bertajuk debat Capres 2024 Aduh pendapat tak terelakkan saat sesi tanya jawab Sejumlah gagasan disampaikan Terkait tema hukum, ham, pemerintahan Serta pemberantasan korupsi Capres debat hukum dan ham Siapa paling paham Akan menjadi tema pembahasan One on one episode Malam ini bersama saya Fazila Kairunisa Dan untuk membahas hal ini sudah hadir di studio one on one Sindo News TV Bapak Ahmad Afan Damanik Selaku panelis debat Capres 2024 Selamat malam Selamat malam Sehat Pak Alhamdulillah sehat Kita bahas soal debat nih Pak Kalau kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh panelis Tapi apa yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama Saat permusuhan tema dan pertanyaan kepada para kandidat nih Pak Ya yang pertama tentu saja itu harus menjadi masalah yang mendasar ya Di Indonesia Karena yang ini akan berdebat ini kan calon presiden Yang akan memimpin negara kita lima tahun ke depan Yang kedua juga kita sepakati watu itu harus kontekstual Jadi masalah-masalah yang memang di masyarakat kita Katakanlah satu tahun terakhir misalnya itu memang Menjadi satu discourse publik ya Wacana publik yang dibahas oleh banyak pihak Baik di level atas maupun sampai pada tingkat masyarakat Itu paling tidak indikator yang kita gunakan untuk Menyusun daftar pertanyaan Sebenarnya 6 subtema Jadi selain hukum, pemerintahan, kemudian hak asasi manusia Ada juga pelayan publik Bahkan juga ada terkait kerukunan warga Jadi ada 6 subtema Kita 11 orang Masing-masing menyiapkan Apa yang dia mau Saya memang lebih fokus ke soal isu hak asasi manusia Walaupun saya ada juga soal kerukunan warga Yang saya masukkan juga terlibat dalam soal pemberatasan korupsi juga Setelah itu baru kita pleno Yang itu memakan waktu sampai jam 10 malam Dan dilanjut lagi besok pagi Jadi serius dan itu tanpa intervensi siapapun Betul konsidensial gitu ya Pak Ya hanya 11 orang panelis itu Dikasih ruangan di satu tempat tertentu Kita tidak ada komunikasi dengan pihak manapun Setelah dimulai ya Kalau sebelumnya mungkin ya tentu saja ada orang yang berkomunikasi Mengasih masukan sama kita itu ada Tapi setelah itu kita bekerja sendiri 11 orang Sampai selesai kemudian kita serahkan itu Secara simbolik ya kepada KPU Tapi dia tidak boleh baca Jadi KPU sama sekali tidak tahu apa pertanyaannya Dia hanya menerima dalam amplop yang sudah disekel Kemudian kita serahkan lagi Kita ulang lagi penyerahannya secara resmi ketika acara debat Jadi komisioner KPU yang tujuh orang itu sama sekali tidak membaca Ya moderator tentu saja Karena ada beberapa teknis yang dia harus Uji-cobakan apakah pertanyaan yang kita siapkan itu Durasinya 20 detik Karena mereka hanya dikasih waktu 20 detik untuk satu pertanyaan Oke Jadi kalau dia misalnya lebih dari 20 detik ya mau gak mau kita harus perbaiki lagi Ada kata-kata yang dilangkan sehingga tetap dia di bawah 20 detik Oke tapi kalau misalnya kita lihat ini kan jadi tema debat pertama gitu ya soal hukum dan HAM ini Kenapa menurut Anda kenapa hal ini begitu penting Isu hukum dan HAM ini lebih penting atau di debat pertama ini Sebetulnya dia tidak hanya hukum dan HAM ya Dia akan terkait dengan bagaimana nanti pemimpin negara kita itu menjaga konstitusi Makanya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang terkait dengan konstitusi Misalnya soal peradilan, soal pemberantasan korupsi Ini memang masalah-masalah pokok yang akan sangat berpengaruh nanti Kalau negara kita bisa berjalan dengan baik dalam subtema-subtema tadi itu Maka mungkin persoalan infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain itu juga bisa berjalan dengan baik Itu sebabnya ya yang saya tahu Walaupun yang paling tahu sebenarnya itu antara KPU dengan tiga paslon Mereka yang berembuk itu membuat desainnya kemudian diserahkan ke kami Tapi saya mendengarkan langsung dari ketua KPU Penjelasan mengapa tema hukum, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia dan kerukunan warga dan pelayan publik itu Dijadikan sebagai tema debat yang pertama Lalu kita lihat salah satu misi yang diusul ngecapres nomor urut satu Mas Anies Baswedan yaitu menegakkan hukum dan HAM Nah ini pandangan Bapak sejauh mana Mas Anies ini bisa mewujudkan misinya itu? Saya kira menarik ya dari Mas Anies ya karena Mas Anies juga sebenarnya dalam beberapa kesempatan itu Mengaitkannya dengan soal prinsip keadilan Jadi pentingnya keadilan ditegakkan Sehingga kemudian kalau kita bicara soal hukum, soal politik, soal hak asasi manusia itu Ide dasarnya adalah soal keadilan Itu saya kira sangat baik ya Karena memang ada beberapa isu-isu yang kemudian kita angkat Sebagai contoh soal Papua Soal Papua kekerasan terjadi di sana, trennya meningkat Pendekatan yang dilakukan selama ini pendekatan keamanan dan sudah puluhan tahun itu tidak terbukti misalkan masalah Dalam pembentangan Pak Jokowi Saya kebetulan Ketua Komnas HAM selama lima tahun Itu kita lakukan Komnas mengambil posisi di depan waktu itu Atas persetujuan dari pemerintah sebetulnya Bahkan pada pertemuan terakhir sebelum kami berangkat untuk Negosiasi damai dengan teman-teman dari Papua Termasuk kelompok bersenjata Itu rapatnya di rumah dinas wakil presiden Pak Menko Paul Hukam rutin sekali Pak Mahfud itu Juga Mabes Polri, Panglima TNI, Ibu Ratnos bagi meneluh dan lain-lain Jadi ini adalah ide-ide yang menurut kami sangat penting untuk diselesaikan di negeri kita Dan memang persoalan hukum, keadilan, lagi-lagi keadilan itu sangat penting Dan juga dialog, itu tawaran dialognya Jadi bukan pendekatan yang sudah lama dan terbukti tidak menyelesaikan masalah lama Bahkan menimbulkan banyak korban Tidak saja masyarakat sipil, bahkan aparat TNI Polri kita juga menjadi korban Jadi harus ada satu pendekatan baru dan ini sebetulnya sudah dirintis oleh pemerintahan Pak Jokowi Sehingga kelanjutannya seperti apa gitu Walaupun kesannya tempuh hari seolah-olah itu adalah kebijakan Komnas HAM Karena Komnas HAM yang bernegosiasi Tapi dalam setiap tahap-tahap itu, bahkan di tahap terakhir itu Pihak pemerintah sebelumnya ada di samping kami untuk bersama-sama Mendialogkannya dengan, katakanlah, tidak hanya kelompok bersenjata ya Tapi terutama pada mereka, juga ada kelompok agama Ada majelis rakyat Papua Dan juga sebelum itu kami berdialog dengan puluhan kelompok-kelompok masyarakat di sana Itu satu contoh ya bagaimana soal isu keadilan itu menjadi sensitif Kemudian isu pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah tidak terbukti Ampuh itu harusnya diganti dengan pendekatan dialog Jadi kemarin itu menarik menurut saya karena sudah mulai muncul isu keadilan, isu dialog Dan ada dua capres yang membawa itu ya Nomor urut satu dan juga nomor urut tiga Sama-sama sepakat untuk bawa masalah di Papua Salah satunya adalah dengan berdialog Saya kira mereka punya pandangan yang sama Hanya mungkin ketika mengungkapkan dia punya angle yang berbeda Satu dengan dialog, satu dengan mengambil angle-nya keadilan Tapi sebenarnya mereka sama-sama punya perspektif yang menurut saya itu jauh lebih maju Di dalam menyelesaikan masalah Papua Baik, kalau kita lihat tadi dari capres nomor urut satu gitu ya Kalau kita lihat sementara dalam misinya Ini Prabowo selaku capres nomor urut dua Ini juga menyatakan ingin memastikan pemenuhan terhadap HAM Sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu Tanggapan Bapak sejauh mana kesungguhan Prabowo terkait hal ini Ya saya memang itu karena waktunya cuma terbatas ya Kita tidak bisa mendengarkan lebih detail ya Tapi setidak-tidaknya komitmen itu sangat kita apresiasi Kita sangat menghargai Pak Prabowo berani mengatakan kepada publik Bahwa kalau dia terpilih dia akan serius untuk melakukan penegakan HAM Tinggal nanti memang harus dijawarkan lebih detail Misalnya soal tidak hanya hak sipil politik, isu pelanggaran HAM berat Tapi kan juga ada soal ekosok ya Bagaimana soal pendidikan, kesehatan Ada juga kasus-kasus yang Sebetulnya saya, kami waktu itu angkat tapi tidak tercabut di dalam undian itu Kami mengambil contoh kasus rempang Jadi kita satu sisi melakukan pembangunan yang luar biasa Selama beberapa dekadi, beberapa waktu terakhir ini Tapi itu dalam catatan saya, kami di Komnas HAM, saya 5 tahun jadi ketua Komnas HAM Itu banyak sekali pengaduan-pengaduan, keluhan masyarakat Karena hak-hak mereka Terutama atas sumber daya alam, tanah dan lain-lain itu Itu kemudian diambil secara paksa ya Tanpa satu proses pendegatan yang katakanlah dialogis Dalam bahasa asasi manusia, itu disebut sebagai prinsip voluntary consent Jadi orang mungkin saja ya, propertinya diambil untuk pentingan pembangunan nasional Tetapi harus ada kesepakatan sukarela dari dia, persejuan sukarela Nah itu kasusnya banyak sekali Tapi kemarin tidak terangkat, kita berharap yang disebut Pak Prabowo dengan Akan menegakkan hak asasi manusia itu, kalau beliau terpilih Artinya pembangunannya betul-betul harus mempertimbangkan hak-hak warga termasuk hak masyarakat adat Oke, jadi sebenarnya tiga-tiga aja sudah punya di dalam visi-misinya Sudah ada soal hukum dan HAM ini gitu ya Kemudian kalau Pak Ganjar sendiri sebagai capres nomor 3 ini juga memiliki misi soal HAM Itu supermasi hukum progresif dan menyamin HAM Nah pandangan Bapak sejauh mana kira-kira kalau misi ini akan terlaksana? Saya kira kemarin ada kalimat penutup dari Pak Ganjar yang saya terkesan sekali ya Ketika closing statement, ketika beliau mengatakan Saya akan berdiri bersama korban Banyak orang tidak terlalu menangkap pesan itu Pesan itu sebetulnya punya makna yang sangat penting Jadi kalau seorang pemimpin mengatakan dia akan bersama korban Itu pasti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengekspresikan Atau yang akan mengaplikasikan kepentingan dari korban Cara melihat masalah itu bukan melihat dari pelaku atau dari pihak ketiga yang lain Tapi melihatnya dari konteks korban Katakanlah ada kasus pelanggaran khasasi manusia masa lalu misalnya HAM Kalau dilihat dalam konteks negara bisa berbeda Tapi kalau dilihat dari sisi bagaimana korban, keluarga korban Saya kira itu satu pendekatan yang akan sangat progresif Jadi saya sangat mengapresiasi Justru ketika Mas Ganjar mengucapkan itu di bagian terakhir closing statement Lalu menurut Bapak dari ketiganya Kalau kita lihat debat kemarin Mana yang paling berdekati solusinya untuk Argensi di masalah hukum dan HAM di Indonesia saat ini Saya kira nomor satu dan nomor tiga tentu saja Nomor dua ada kendala psikologi Saya menangkap itu ketika pertanyaan dari paslon nomor tiga Soal bagaimana melisaikan HAM Apakah setuju misalnya dengan melakukan peradilan HAM Itu sayangnya ditangkap dengan sedikit sensitif Seolah-olah itu serangan secara tendensius Makanya jawabannya jadi begitu Padahal kan sebetulnya dibuka dengan pernyataan Bahwa ada 13 kasus yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM Dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung Jangan lupa pemerintahan Pak Jokowi Dalam periode kedua ini Itu sudah mengeluarkan peraturan presiden untuk penelisian yang non-judisial Saya tahu persis itu karena kebetulan saya salah satu drafternya Saya sebagai Ketua Komnas HAM terlibat dengan Men Sesnek Kemen Gopol Hukam, Men Kumham, KSP juga waktu itu Dan ada satu mantan Ketua Komnas HAM menyusun draft Yang sekarang sudah dijalankan dalam bentuk PPH Yang justru sebenarnya dikomandani oleh Pak Mahfud Jadi kalau ada pertanyaan seolah-olah Pak Mahfud tidak bekerja PPH non-judisial itu Pak Mahfud yang menggawangi Dan melibatkan banyak pihak Nah pertanyaan dari Pak Ganjar sebetulnya kan Nah ini sudah ada kebijakan Lantas apa selanjutnya? Ya tentu saja tidak lain adalah penelisian secara judicial Karena tempuh hari ketika kita menyusun non-judisial itu Itu dengan satu kesadaran ini entry point Untuk penelisian yang lebih menyeluruh, lebih komprehensif Jadi dia bukan penelisian yang sepenggal-sepenggal Sebagai mana juga dikritik oleh banyak pakar, banyak aktivis Seolah-olah pemerintahan ini menutup pintu untuk judicial Tidak, saya sebagai drafter saya tahu persis bahwa ini adalah entry point Jadi presiden yang akan datang mestinya melanjutkan ini dalam bentuk penegakan hukum Dengan mengadakan peradilan hak ad hoc Oke, baik ini sepertinya akan semakin seru pembahasan soal hukum Damnam ini ya Oke berbincangan masih akan kita lanjutkan One on one akan kembali usai jidah berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih